kita akan sedopak langsung Sapa Bang Ahmad Osinuddin, Assalamualaikum Bang Ahmad Osinuddin Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh gimana kabarnya sehat kah? Alhamdulillah semoga berkah nampaknya bang ini juga sekarang lagi menunggu-nunggu hasil gimana ini proses pengumuman yang sudah disampaikan oleh menkumpol hukam dan kemenkumham soal keputusan atas Demokrat ceritanya nanti kita tunggu sampai ke depan seperti apa apakah memang benar-benar ini menjadi sebuah kondisi yang tetap atau dinamis sampai tahun 2024 kita lihat nanti seperti apa perkembangannya tapi kita akan mencoba dulu mendiskusikan ini bang persoalan investigasi saya ingin perspektif Bang Ahmad Osinuddin melihat bagaimana sebetulnya posisi investigasi dalam proses hukum apakah problemnya di substansi hukum atau di penerapan hukum kalau melihat dua kasus yang berbeda ini silahkan bang mungkin diberikan pengantar perspektifnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh secara umum dalam konteks hukum acara ini proses untuk menegakkan hukum material dalam undang-undang tentang menegakkan HAM dan juga undang-undang tentang terorisme itu secara umum sama kecuali secara khusus diatur dalam undang-undang dimaksud hal-hal yang umum diantara yang sama yang pertama adalah proses sebuah investigasi atau dalam istilah hukum disebut dengan penyelidikan itu adalah awal mula dimulainya proses terhadap suatu peristiwa hukum apakah peristiwa hukum itu ada atau tidak yang kedua apakah peristiwa hukum itu merupakan tindak pidana atau tidak itulah yang disebut dengan investigasi atau penyelidikan nah kalau di dalam proses investigasi ini kemudian ditemukan satu tindak pidana maka proses itu menurut KUHAP kita menurut hukum acara pidana akan ditingkatkan menjadi proses penyelidikan nah penyelidikan inilah kemudian untuk mencari tersangkanya sudah ada peristiwa hukumnya yaitu peristiwa pelanggaran atau tidak pidana yang berada tinggal mencari tersangkanya nah setelah itu barulah tersangka tadi akan disarik dituntut di muka pengadilan dihadirkan sebagai terdakwa untuk diadili nah oleh majelis hakim akan diadili fakta-fakta persidangan lah yang akan menjadi dasar mengadili bukan fakta-fakta di media bukan apa namanya informasi yang sifatnya di-share publik oleh penyelidikan atau menasam bukan tapi fakta-fakta yang dihadirkan persidangan karena di dalam ketentuan pasar 185 terang-terang dari saksi itu adalah apalah apa yang saksi nyatakan di muka persidangan jadi konsekuensinya kalau tidak dihadirkan di persidangan maka tidak bernilai sebagai dasar untuk mengadili apalagi untuk memberikan ponis setelah diponis maka disebutlah perdakwa tadi berubah status menjadi terpilana nah ada memang hal-hal yang sifatnya lex spesialis yang memang ini kemudian bisa juga disalahgunakan oleh orang yang punya keunangan atau kita lebih kenal dengan istilah abuse of power jika dalam penggunaannya memang tidak tidak memiliki parameter atau ukuran-ukuran yang objektif sehingga semua atau masyarakat ini bisa menilai apakah tindakan itu ansih murni untuk melakukan pedagakan hukum atau ada proses non-hukum di dalam tindakan tadi misalkan di dalam undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan terorisme ini kan undang-undang tentang terorisme menjadi ubah jadinya diawali dari perpu di tahun 2002 boleh tetapkan menjadi undang-undang 2001 nah ini diubah di tahun 2018 tahun tahun 2018 tentang terorisme ini memang luar biasa karena di dalam nomenklatur terorisme itu ada istilah terduga dan itu tidak pernah diadakan atau tidak pernah ada nomenklatur terduga dalam proses hukum yang lain dalam undang-undang HAM tidak ada dalam undang-undang korupsi pun tidak ada terduga koruptor tidak ada tapi kalau terduga terorisme itu ada dan menariknya sedang masih dalam proses terduga pun penyidik atau penegak hukum diberi kewenangan untuk melakukan penahanan 14 hari dan boleh ditambah 7 hari jadi totalnya 21 hari padahal menurut KUHAB orang yang masih terduga itu kalaupun bisa ditangkap itu kewenangannya paling banyak adalah hanya 1 x 24 jam itu hal yang spesialis dan inilah yang kita khawatir dalam proses penegakan undang-undang terduga itu terjadi abuse of power karena ukuran terduga itu sangat subjektif berbeda dengan tersangka kalau tersangka itu ukurannya memang minimal 2 alat bukti yang bisa dihadirkan untuk menetapkan seorang apakah naik statusnya menjadi tersangka atau tidak tapi dalam undang-undang HAM nah ini yang menjadi soal di awal itu dalam proses penyelidikan atau investigasi itu adalah untuk menentukan nomenklatur sebuah peristiwa itu kalau benar dia peristiwa pidana dalam hal ini pelanggaran HAM juga pelanggaran HAM apakah masuk kategori pelanggaran HAM biasa sebagaimana diatur undang-undang nomor 39 tahun 1999 atau masuk nomenklatur pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam bantuan pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM apa yang membedakan dan konsekuensinya jauh sekali kalau dia masuk kategori pelanggaran HAM berat maka akan ada konsekuensi bisa diancam pidana 20 tahun penjara seumur hidup bahkan bisa pidana mati dan ini sebenarnya yang menjadi harapan dari korban saya pernah mendampingi Bang Aziz Anwar dengan komisi 3 di PRRI mendampingi keluarga 6 anggota yang tewas beberapa waktu yang lalu yang keluarganya hadir itu rata-rata mereka minta dihukum mati karena bagi mereka keadilan bagi keluarga korban adalah ditegakkannya hukum balas fisos jadi ada satu keluarga itu tegas minta fisos kenapa memang ya itulah Allah SWT yang menciptakan manusia jadi Allah SWT memahami karakteristik dasar manusia dan kemudian Allah menurunkan hukum yang sejalan dengan kitarah manusia diantara ya kalau orang dibunuh itu keluarganya pasti menuntut malas walaupun Allah kemudian membuka peluang siapa yang memaafkan cukup dengan membayar dia nah di dalam kasus tipikor ini yang menjadi soal adalah di dalam proses penyelidikan tadi dimasukkan unsur-unsur non-hukum yang kemudian ini patut diduga menjadi semacam framing terhadap misalkan ini dalam konteks kasus yang belum lama terjadi ya bom makasar muncul pernyataan bin bin ada juru bicaranya menyatakan sudah mengetahui sejak lama ini terkait ormas nah ini aneh gitu loh justru pernyataan-pernyataan seperti ini menambah gaduh menambah masyarakat takut khawatir terhadap keadaan yang semestinya bisa diminimalisir dengan menahan diri untuk tidak mengeluarkan statement bin itu badan intelijen negara bukan pendagang hukum kalaupun ada informasi yang diketahui cukup disampaikan kepada otoritas dimana bin bertanggung jawab ya kepada siapa pada presiden kalau itu perlu di delivery ya di delivery kepada aparat pendagang hukum bukan bicara di media dan aneh juga bin punya juru bicara yang bicara tentang kasusnya harusnya kalaupun ada juru bicara tidak bicara tentang materi kasusnya bicara tentang kerangka umum kebijakan bin bicara tentang program-program defensif yang dilakukan bin program-program antisipatif dilakukan bin bukan bicara tentang kasus bahkan mengeluarkan statement yang ini sangat tendensius misalkan kasus bom kasar terkait ex-ormas apa maksudnya dan itu tidak bisa dibuktikan secara hukum dan pernyataan bin itu bukan hukum bahkan hasil intelijen atau hasil investigasi bin itu berbeda dengan hasil investigasi penyelidikan dari penyidik karena bin bukan aparat pendagang hukum sekali lagi tugas bin bukan aparat pendagang hukum bin adalah aparat intelijen negara yang memberikan informasi-informasi penting kepada negara dalam rangka menjadi pahan pertimbangan untuk diambil keputusan atau kebijakan yang diambil oleh negara berkaitan dengan urusan perhatian dan keamanan negara tanggung jawabin kepada presiden nah jadi di dalam kasus makasar itu dengan terlibatnya bin mengaitkan ini dengan ex-ormas itu juga patut juga tadi ini ada desain tidak ansih adalah kecelakaan yang insiden murni atau rencana jahat dari pelaku terorisme justru patut juga ada desain lain di luar itu kemudian begini terorisme sudah tidak lagi kalau saya melihat terorisme tidak lagi dipandang sebagai isu penegakan hukum justru sudah menjadi kontestasi politik misalkan begini sejumlah penangkatan diekspos sejumlah jaringan diekspos dan muncul pengakuan-pengakuan diekspos nah di dalam KUHA dan di dalam aturan terorisme tidak ada satupun pasal yang memberikan perintah amanat kepada penegak hukum penyidik itu untuk mengabarkan setiap perkembangan proses penyelidikan kepada publik semestinya perkembangan-perkembangan itu adalah bahan untuk dilakukan evaluasi untuk gelar perkara di internal kepolisian untuk menindaklajuti tindakan selanjutnya bukan setiap perkembangan dipamerkan ke publik pertama tidak ada dasar hukumnya begitu kedua itu justru menambah peraduga publik ada desain lain di luar itu ketika bagi awam ini tambah menakut-nakuti publik dan yang jelas bahwa semua proses-proses tadi tidak diketahui pertanggungjawaban secara hukumnya bagaimana karena begini tadi saya katakan di dalam proses menegakkan undang-undang teroris itu di ketentuan pasal 28 itu luar biasa terduga itu bisa suka-suka aparat menegak hukum bukti intelijen pun bisa dijadikan dasar untuk terduga beda dengan tersangka harus dua alat bukti dan kemudian bisa ditangkap dua kali tujuh hari dan kemudian bisa ditangkap tujuh hari 21 hari totalnya itu bisa ngandang dengan dasar nomenfatur kemudian yang lebih ngeri lagi dikatakan pasal 20 lama kayak pasal 25 undang-undang terorisme itu orang yang tersangka terorisme itu bisa 120 hari ditahan di tingkat penyidikan pertama bisa ditambah lagi 60 hari bisa ditambah lagi 30 hari dan kalau saya total itu status dia belum diponis itu bisa 200 hari dalam tahan dan ini beda dengan kuhak kalau kuhak kan di tingkat penyidik itu hanya 20 hari dan kalau mau ditambah hanya 40 hari jadi totalnya hanya 60 hari kalau terorisme di penyidik itu bisa 120 hari nah ini yang kemudian kadang-kadang isu terorisme itu hanya ramai di tingkat penyelidikan atau hanya ramai di tingkat tangkap-tangkapan tingkat kepolisian dan setelah itu ambiar tidak diketahui apakah proses itu sampai ke pengadilan atau tidak dan kadang-kadang setelah sampai pengadilan juga terjadi disparitas yang amat jauh dari proses yang dikabarkan di media misalkan yang paling terkena kan suatu Ustaz Abu Bakar Basir kan dikabarkan kan heboh terorisme ini itu ujung-ujungnya cuma masalah pelanggaran administrasi kenegeraan dan ujung-ujungnya yang menjadi soal adalah hanyalah ceramah dia yang di dalam ceramah beliau itu ada upaya penyelidikan yang katanya dana tadi ditafsirkan sebagai pendanaan kepolisian berbeda dengan awal-awal yang hebohnya luar biasa nah dengan kondisi yang seperti itu sebenarnya proses-proses penegakan udara kepolisian yang modelnya seperti kontestasi gitu loh dikit-dikit ada press dari kepolisian itu pertama secara hukum juga tidak ada dasarnya di KUHAP itu tidak diatur bahwa penyidik setiap menangani perkara perkembangannya harus press compress tidak ada makanya kemarin juga terkait tokoh-tokoh ulama kita ya aktivis kita yang ketika ditangkap dipamerkan oleh penyidik Baris Kuma Belpori kayak dipamerkan seperti penjahat itu saya membuat tulisan mengkomplain itu karena tidak ada perlindungan seperti itu dan ketika tidak terbukti juga tidak ada permintaan maaf nah nama-nama ustad-ustad ulama atau nama-nama aktivis kan tercemar gitu jadi begini saya saya sih pengennya proses hukum itu fokus dengan menegakkan hukumnya tidak pada proses untuk menimbulkan kegaduhan saya bukan setuju tindakan teror bagaimanapun tidak ada satu ketentuan yang membenarkan tindakan yang mengebom dan sebagainya tapi nomenklatur-nomenklatur yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum itu juga sangat sumir untuk menjadi konsumsi publik akhirnya kita termakan narasi bukan fakta hukum contoh yang pertama nomenklatur tentang bom bunuh diri dari mana dasar untuk mendefinisikan ini bom bunuh diri kalau korbannya semua meninggal oh kalau itu berdasarkan kesaksian fakta peristiwa di lapangan yang melihat pelakunya dua pasangan dan kemudian meninggal itu dianggap dikategorikan bunuh diri pertanyaannya apakah benar bom itu secara sadar mereka yang bawa apakah tidak ada kemungkinan bom itu ditaruh kepada mereka oleh pihak yang lain atau dianggap barang umum kemudian ada otoritas lain yang meledakkan menggunakan remat kontrol kan itu dikaitkan lagi dengan pertemuan-temuan surat wasiat yang pertanyaan selanjutnya aneh sekali kok bisa ada surat wasiat kok cepat banget berbeda sekali dengan kasus kilometer 50 yang sampai akhirnya juga kejelasan perkembangan juga tidak tahu dan ada semacam narasi mau menghilangkan perkara dengan dalih bahwa tersangkanya meninggal pada saat ada informasi dari kepolisian yang menyatakan salah satu itu juga belum jelas salah satu tersangka yang dianggap menjadi pelaku penembakan terhadap enam anggota laskar itu katanya mati kecelakaan dan setelah diverifikasi oleh media tidak nyambung juga peristiwanya kapan ada di mana kemudian baru diumumkan sekarang dan saya dulu khawatir kasus yang KM 50 itu akan di novel basfedankan artinya yang penting ada tersangkanya yang penting ada proses hukumnya yang penting sudah ada polis pengadilan setelah itu rakyat lupa sama seperti kasus novel basfedan sampai hari ini juga publik tidak yakin apakah benar orang yang melakukan ekskusi terhadap novel basfedan dengan menyiram air keras adalah dua orang yang dihadirkan di persidangan itu dan kemudian juga sampai hari ini kita juga tidak punya keyakin apakah benar dua orang yang kemudian diponis itu benar-benar diekskusi sesuai dengan putusan hakim sama seperti kasus Aho bahkan benar dia juga masuk lembaga pemasyarakatan yang terakhir kan katanya dia bukan dilapas tapi di rutan makut hal-hal seperti itu itu sekiranya kemudian membuat publik bertanya-tanya dan yang paling penting yang paling jelas ada keanehan kalau terorisme itu cepat sekali terungkapnya tapi kalau kasus KM 50 itu kok tidak tidak jelas padahal negara dengan sumber daya yang tersedia itu sangat mudah bahkan lebih mudah pada kasus KM 50 karena apa karena rangkaian peristiwanya lebih jelas bahkan sejak awal diakui oleh Kapolda Metro Jaya bahwa pelakunya adalah anggotanya walaupun dalinya di awal itu terjadi tembak-tembaan proses penembakan itu bagian dari nudir atau bagaimana datuk pasal 49 ayat 2 kitab undang-undang hukum pidana bagian dari pembelaan terpaksa atau pembelaan darurat nudir tapi kan tidak begitu ternyata juga tidak ada tembak-tembaan dan ternyata krologis yang diukap melalui investigasi Komnasam juga berbeda walaupun di ujung juga rekomendasi dari Komnasam juga banci karena tidak disebut sebagai pelanggaran hamberat aneh banget aneh sekali semua orang juga tahu itu pelanggaran hamberat dan kemudian ada semacam split ada 2 yang dianggap sebagai pelaku yang dianggap sah dalam tanda batik sah dibunuh karena tidak dimasukkan sebagai korban dan hanya 4 yang dianggap menjadi korban pelanggaran ham jadi yang 2 itu statusnya sah dibunuh begitu menurut Komnasam dalam tanda batik ya karena tidak dimasukkan sebagai korban pelanggaran ham meskipun itu korban pelanggaran ham biasa dan kemudian dan kemudian juga ada yang offset ada rekomendasi-rekomendasi yang justru mendorong penyidik juga melakukan tindakan proses itu terhadap penyerangan kepada aparatnya jadi banyak hal yang aneh lah saya kira hal-hal yang demikian bukan saja bagi kita itu menjadi persoalan tapi sebagai bagi publik bagi umat itu juga menjadi persoalan hanya bedanya memang ada umat yang bisa menuangkan unak-unaknya itu baik dalam kata-kata atau tulisan tapi ada juga yang hanya merasa ini ada masalah tapi tidak mampu mendefinisikan masalahnya di mana nah balik lagi kalau kita lihat itu adalah ada pada di good bill gendak politik dari penguasa untuk menuntaskan benar-benar atau tidak serius atau tidak berpihak kepada penegakan hukum atau tidak contoh gendak dari pucuk pimpinan atau kepala negara presiden saat kasus teror bom Makassar presiden langsung angkat bicara dan memerintahkan Kapolri untuk menuntaskan kasus hingga ke akar-akarnya bahkan langsung menyebut ini nomenklaturnya adalah peristiwa terorisme padahal belum ada penyelidikan bagaimana kalau itu bukan peristiwa terorisme bagaimana itu kalau pelakunya bukan yang bunuh diri bagaimana kalau itu hanya insiden bagaimana 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 dan itu kan belum berarti statement kepala negara itu sudah memberikan narasi yang itu kemudian membenarkan ini suatu tindakan yang harus mengarah kepada terorisme harusnya tidak demikian kita harus presumption of innocent terlepas kita juga tidak setuju tindakan terornya yang kedua pada kasus 6 anggota LASKRB itu tidak ada sepatah kata saya sempat tulis berkali-kali kok si Pak Presiden diam harusnya bicara sekalinya bicara sambil jalan-jalan naik sepeda di Istinabubo dan itu menyakitkan kenapa di dalam statement Presiden itu Presiden bilang ya rakyat tidak boleh semena-mena rakyat tidak boleh apa ya semenang-menang kepada aparat kan aneh yang bisa semenang-menangkan orang yang punya kewenangan yang punya kewenangan itu aparat harusnya negara yang tidak boleh semenang-menang kepada rakyat dan rakyat harusnya dilindungi bukan sebaliknya dan itu menyakitkan sekali nah beda sekali bahkan terakhir juga kepala negara juga tidak berbicara terkait apa namanya korban ya keluarga dari 6 anggota LASKRB itu berupa misalkanlah empati terus berbebas sungkawan kalau untuk gereja cepat sekali ikut prihatin berbela sungkawan begitu jadi terlihat sekali lah narasi keberpihakannya kepada siapa dan kemudian kalau kita bicara terorisme kalau dikaitkan dengan kasus HRS yang lagi disidangkan kasus FPI yang digubarkan kasus 16 kar yang memang tuntutan publik minta ini dibuka terlihat sekali narasinya ini mau apa ya apa FPI ini mau diteroriskan gitu seolah-olah FPI itu adalah bagian dari jaringan terorisme yang kemudian layak untuk dibubarkan bahkan petingginya layak untuk dipersoalkan di muka hukum seperti yang hari ini terjadi padahal yang hari ini terjadi itu juga petinggi-petinggi FPI bukan dipersoalkan melalui undang-undang terorisme tapi dipersoalkan atas kekuatan undang-undang prokes protokol kesehatan undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan ya maksanya tapi sekali lagi saya juga tidak ingin kita terbawa pada narasi-narasi seolah itu kurang tepat FPI itu dikaitkan teroris kemudian kita mencitir misalkan pandangan-pandangan Sidney Jones dan yang lainnya selaka kalau kita mengambil itu itu menunjukkan bahwa ada pembenaran ini ada kaitan bedanya pembenarannya tidak sempurna tetapi masih terkait dengan terorisme FPI bukan terorisme tapi masih terkait kira-kira begitu simpulannya dan itu jebakan nah harusnya kita fokus kepada apa sih ya dimaksud terorisme kalau kita berkaitan ingin meneliti terorisme itu apa kita kembali asal mula isu ini dari mana ini kan dari Amerika peristiwa 911 peristiwa menara apa menara kembar yang katanya dibom oleh teroris yang setelah itu kemudian Amerika mengumum kepada dunia either you are with the terrorist atau you are with the art jadi itu adalah narasi yang dijual Amerika untuk memerangi kaum muslimin war on terorisme itu kan hakikatnya war on islam karena apa arah kebijakan memerangi terorisme selalu diarahkan kepada umat islam nomenklatur terorisme pasti dikaitkan dengan ciri-ciri yang itu berkaitan dengan islam negara islam itu terorisme orang yang jihad itu terorisme radikalisme dan belum lama ini juga presiden mengeluarkan satu pepres ya peraturan presiden nomor 7 tahun 2020 tentang rampai rencana aksi nasional penanggulan ekstrimisme berbasis radikalisme dan terorisme ini kan jadi satu orang kayaan gitu loh jadi memang kita prihatin sekali dengan keadaan rakyat di negeri ini ya semestinya mereka mendapat perlindungan pengayuman dari negara justru sekarang kesan atau bukan kesan ya rasa yang dialami rakyat itu justru terintimidasi oleh penguasanya dan ingat ada jeledakan bom di Makassar itu bukan berarti negara kuat terus kemudian minta dukungan tapi justru negara gagal negara tidak bisa memberikan perlindungan dan pengayuman pada rakyat kasarnya negara gagal nah dalam konteks itu negara keliru kalau meminta dukungan publik agar bisa berdiri kepada negara justru kita protes lu ngapain aja udah kita bayar pajak kok masih terjadi seperti itu kan ini narasinya enggak seolah-olah karena keadaan itu jadi legitimasi bagi penguasa bagi Pak Jokowi agar rakyat bisa berdiri di samping Pak Jokowi untuk memperangi apa yang mereka sebut dengan terorisme kemudian kira-kira rakyat udahlah kita lupakan lajat lupakan saja lah korupsi bansos yuas raya ini kita sedang menghadapi masalah besar ya penguasa kita memang ada masalah tapi ada masalah lebih besar ya di terorisme yuk kita berdiri bareng-bareng perangi terorisme pada saat yang sama okum-okum penguasa itu selalu menyakiti rakyat korup banyak anggaran yang enggak jelas bapak pelapa proses penelenggara yang bernegara yang kacau balos terakhir sampai karena ya saya bikin tulisannya agaknya lekit itu masa negara ngurusin bakat talenta bikin pres untuk ngurusin talenta ini kurang kerjaan kerjaan even organizer ngapain itu kerjaannya akademi fantasi industriya bukan levelnya negara itu saya selamat penghantaran terima kasih